IHSG di Bursa Efek Indonesia pada pagi tadi dibuka menguat sentimen dari dalam negeri mengenai adanya potensi penurunan suku bunga cuan Bank Indonesia menjadi salah satu faktor yang menopang IHSG. Pada sisi lain, The Fed yang diperkirakan menunda kenaikan tingkat suku bunga pada Komite Pasar Terbuka Federal pada 15 hingga 16 Maret 2016 nanti. Lalu bagaimana pergedakan IHSG siang hari ini? Kita akan simak datanya dari awal pembukaan sesi 1 sampai dengan perutupan sesi 1 siang hari ini. IHSG bertengger di zona hijau, penguatan 0,82 persen di level 4.853,02. Sementara itu LK45 di level 846,124, pergerak menguat 0,9 persen. Selain IHSG di awal pekan ini, posisi rupiah pagi tadi juga semakin menguat data domestik yang akan diumumkan pada 15 Maret besok. Berupa neraca perdagangan bulan Februari yang berpotensi surplus cukup untuk menyokong pergerakan rupiah di awal pekan. Bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah hingga siang ini? Kita akan simak datanya rupiah terhadap dolar AS menguat 0,55 persen di level 13.003 rupiah per dolar AS. Ya, nantikan news update berikutnya 1 jam berdatang. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.